Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan program We Love Bali di Giyanyar, Bali. Program ini untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan pada industri pariwisata, sekaligus untuk pemulihan pariwisata Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnu Tamaku Subandiyo, meluncurkan program We Love Bali di Bali Safari and Marine Park, Giyanyar, Bali. We Love Bali adalah bentuk edukasi sekaligus kampanye penerapan protokol kesehatan berbasis Clean, Health, Safety, Environment atau CHSE bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di era adaptasi kebiasaan baru yang akan melibatkan 409 pelaku industri pariwisata dengan lebih dari 8.000 tenaga kerja serta 4.800 peserta. Masyarakat akan diajak meninjau destinasi dan melihat langsung penerapan protokol kesehatan yang dijalankan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat memberi citra positif dan mampu memulihkan pariwisata di Bali. Dan kita harus tahu dalam melaksanakan protokol kesehatan ini yang terpenting adalah bukan yang baik, disipin, tapi dengan penuh rasa kepedulian. Kepedulian terhadap siapa? Kepedulian terhadap lingkungan kita, teman kita, keluarga kita, dan kembang kita daripada pariwisata itu sendiri. Wakil Gubernur Bali dan pelaku industri pariwisata mengapresiasi usaha pemerintah dalam membantu pemulihan pariwisata Bali dan menyatakan kesiapan menyambut program We Love Bali di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Lokomotif utama perekonomian Bali itu adalah pariwisata. 50% lebih, 50-30% BDRB Bali bersumur dari pariwisata. Tentu tidak terjadi mudah bagi kita semua, karena itu pemerintah mengalihkan dari sektor pariwisata ke sektor lain. Kami tahu itu, kami cek satu persatu, menggugah gajah seperti apa, tempat siring seperti apa, sange, kami cek dan mereka sudah siap. Nah, oleh karena mereka sudah siap, maka program We Love Bali ini adalah tempat-tempat itu yang digunjungi. Jadi kesiapan mereka memang sudah ready. program We Love Bali telah dilaksanakan mulai bulan Oktober hingga November 2020 mendatang. Ada 13 program perjalanan ke berbagai destinasi di Bali, seperti Denpasar, Lovina, dan Kintamani yang masing-masing berlangsung selama 3 hari 2 malam. Sinta Pramadewi, Sang Putu Ariyasa, Kompas TV, Gianyar, Bali.